Sosok satu ini meski tak bertempur di tanah penuh darah, adalah pahlawan yang tidak kalah hebatnya. Dialah Uzmar Ismail. Sosok yang melahirkan dunia perfilman Indonesia. Dari jejaknya, industri film kita saat ini bisa ada. Meski sayang, kisahnya tak semulus dan seindah ujung cerita film romantis. Usmar Ismail lahir dari keluarga terpandang. Ia rajin membaca. Buku kesukaannya adalah cerita-cerita yang dijadikan film di Hollywood sana. Hobi Usmar kecil mungkin bisa ditebak. Betul, nonton bioskop. Ayahnya sampai marah karena ia terlalu sering ke bioskop. Tapi Usmar tak berhenti. Bahkan kalau perlu, ia bakal nyelinap lewat jendela, diam-diam keluar untuk nonton film kesayangannya. Saat lanjut sekolah di Jawa, ia aktif dalam teater dan semakin mendalami seni. Usmar lulus, berbarengan saat Jepang masuk ke Indonesia. Usmar kerja di kantor kebudayaan Jepang yang baru aja mendapat Belanda. Dan semakin memperdalam seni dan sastra. Ia ditiup satu angin segar tak terduga saat itu. Karena Jepang melarang bahasa Belanda, tulisan-tulisan sang putra Sumatra yang dari dulu jago bahasa Melayu jadi unggul dari yang lain. Tapi kerja di kantor Jepang ibaratnya berkarya sambil dikerangkeng. Karya yang dibuat selalu diarahkan untuk mendewakan Jepang. Ternyata, film bisa jadi alat propaganda. Bahkan Usmar Ismail dan teman-temannya bikin klub teater agar bisa bebas berkarya. Hasilnya pun laku keras. Karena antara nonton film propaganda Jepang atau teater maya, tentu orang-orang pilih yang kedua. Sampai akhirnya satu perubahan besar terjadi. Indonesia Merdeka Kantor kebudayaan Jepang tutup Jakarta diserang Belanda Dan Usmar pindah ke Jogja Banyak pertempuran dimenangkan bukan dengan senjata tapi dengan opini publik. Maka Intel Indonesia saat itu merekrut para seniman untuk propaganda nasionalisme. Sebagai wartawan, pengarang, dan peminat film, Usmar direkrut jadi mayor TNI. Tapi lalu, saat dia kembali ke Jakarta untuk liputan, Usmar dijebloskan ke penjara karena dituduh memberontak Belanda. Untungnya penangkapan itu tidak berlangsung lama. Selepas dari penjara, Usmar kerja di perusahaan film. Dan seiring waktu, memilih keluar untuk mendirikan perusahaan film sendiri. Di hari yang sama, ia mulai syuting film pertamanya, Darah dan Doa. Darah dan Doa jadi film pertama yang sepenuhnya dibuat bangsa Indonesia. Ditayangkan perdana di Istana Negara. Berawal dari sana, puluhan film baru terus ia buat setelahnya. Dan sering laku keras. Ia sampai dapat beasiswa untuk belajar film di kampus ternama Amerika. Dan ilmunya langsung terbukti. Suatu hari, ada bioskop elit yang cuma mau memutar film-film luar negeri. Dan nolak nayangin film Usmar. Ia kesal. Tinjunya sampai melayang kesan pemilik bioskop. Dan akhirnya filmnya diizinkan tayang di situ. Hebatnya, filmnya itu justru laku keras dan menyerukan bahwa film buatan Indonesia bisa bersaing di tengah samudera film impor. Filmnya yang lain, bahkan di restorasi sutradara terkenal ini dan banyak diputar di festival-festival film kelas dunia. Apa film Indonesia favorit kalian? Apapun itu, Usmar Ismail adalah nama besar yang akan selalu diingat dan dihormati oleh orang-orang yang ada di industri layar lebar. Ia adalah pahlawan layar lebar Indonesia yang sedari awal telah gigih berjuang. Juga sosok yang hingga akhir nafasnya terus melawan agar film-film Indonesia tak kalah dengan siapapun di dunia. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih Kak Reza udah bawain video ini. Kali ini kau bisa bekerjasama dengan festival film Indonesia untuk kenalin kalian ke Usmar Ismail. Jadi dulu, bareng sama Jamaluddin Malik, Usmar Ismail itu ngadain festival film Indonesia sebagai bentuk perjuangan agar film Indonesia itu bangkit di hadapan film-film luar. Selain itu juga biar nyadarin orang kalau negeri kita ini tuh banyak banget aktor, penulis, sutradara, dan pembuat film yang keren-keren dan gak kalah sama luar negeri. Makanya setelah pernah menghilang selama 10 tahun lebih, tahun ini festival film Indonesia akan kembali hadir. Film-film terbaik anak bangsa akan kembali memperbutkan piala yang namanya diambil dari puisi ciptaan sampah lawan layar lebar. Inilah dia, Piala Citra. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious! Terima kasih udah nonton! Terima kasih udah nonton! Terima kasih udah nonton! Terima kasih udah nonton!